PEMBICARA 1 Dalam pelajaran Bahasa Arab Ada dua jenis manusia Apa saja Laki-laki dan Perempuan Pada umumnya dalam bahasa Arab Untuk membedakan laki-laki dan perempuan Pada umumnya ada semuanya 100% Yang ini huruf akhirnya Ta'al marbutah Banyak Aisyah Aisyatun Abu Hurairah Tunggu dulu hurairah Pokoknya Fatimah Aisyah Tilmiz laki-laki Tilmizatun Perempuan Mudaris laki-laki Mudarisatun Perempuan Jadi kalau mudaris punya adik perempuan Boleh kasih mudarisatun Mudaris untuk laki-laki Mudarisah Untuk perempuan Tapi tidak semuanya Nah ini karena malaikah Malaikatun Ada ta'al marbutah Di belakangnya Maka dia bilang Malaikat putri-putri Allah Begitu cara Cara iblis Menyesatkan Tidak semua Seperti yang kita jelaskan tadi Ciri-ciri Perempuan itu pakai Ta'al marbutah Paman Nabi Siapa namanya yang terbunuh Dalam perang Uhud Hamzah Pakai ta'al marbutah Seorang sahabat Nabi Yang fakir miskin Yang tinggal di Sudut-sudut masjid Rabiah Bin Kaab Ta'al marbutah Hujungnya Laki-laki dia Ciri-ciri umum Pakai ta'al marbutah Untuk perempuan Tapi tidak semuanya Iblis Memperdaya Seseorang Tentang malaikat Dikatakannya Malaikat itu Puteri Allah Kenapa? Karena Ada namanya Ta'al marbutah Tak ada pada namanya Ta'al marbutah Maka dia Diakini sebagai puteri Puteri Allah Dan ini keliru Malaikat adalah Hum ibadum mukramun Malaikat adalah Hamba-hamba Allah yang dimuliakan La ya'sunallah Ma'amarahum Tidak pernah bermaksiat Terhadap perintah Allah Wa yaf'alu Nama yukmarun Dan mereka akan melaksanakan Semua apa yang Allah Perintahkan Allah ciptakan Malaikat Allah bekali Dengan akal Dan tidak dibekali Dengan hawa nafsu Jadi makanya dia Malaikat itu Semuanya ta'at Tidak ada yang durhaka Pada Allah Allah ciptakan Bangsa jin dan manusia Allah bekali Dengan akal Dan Allah bekali Dengan hawa nafsu Allah ciptakan binatang Allah bekali Dengan hawa nafsu Tapi Tidak dibekali Dengan akal Tapi Manusia Yang tidak mau Beriman pada Allah Mata Tidak digunakan Untuk melihat Ayat-ayat Allah Telinga Tidak digunakan Untuk mendengar Ayat-ayat Allah Hati Tidak digunakan Untuk Beriman kepada Allah Siapa mereka Kata Allah Ula'ika Kal'an'am Balhub Adal Mereka itu Seperti binatang Ternak Bahkan lebih Sesat lagi Malaikat Allah ciptakan Dari cahaya Dari nur Malaikat Dibekali oleh Allah Dengan akal Tidak dibekali dengan Hawa nafsu Maka beliau Para malaikat itu Semuanya Taat dan patuh Pada Allah Tidak pernah Bermaksiat Ingat Kiri kanan kita Ada malaikat Apa tugasnya? Mencatat amal kita Kalau kita Benar-benar Beriman Kepada malaikat Kira-kira Bisa Dawa banyak Buat doso Bisa banyak Berdutuh Sebanyaknya Terbukti Bisa Berdutuh Bisa Tapi tercatat Sada oleh Nah Kadang-kadang Di sebuah pondok Ada interogasi Dalam suatu masalah Bisa Bisa sepondok Berdutuh Tidak ada Ustaz Pada Lado Ingat Malaikat Mencatatnya Ya Masuk waktu solat Di tempat lain Iman Iman kepada Malaikat Berapa jumlahnya Kita serahkan Kepada Allah Karena apa? Karena Allah yang paling Tahu Termasuk nama-nama Malaikat Hanya Allah yang paling Tahu Kemudian Sebahagian Yang diperkenalkan Kepada kita Kita imani Dan orang yang Betul imannya Kepada Malaikat Tidak akan Percaya Dengan Sinetron Sinetron Dalam Sinetron itu Malaikat Orang yang benar Imannya pada Malaikat Tak akan Percaya Saramwek Di bawah Tujuh Sekalipun Terhadap Hal seperti itu Malaikat Ibadum Mukramun Hamba Yang dimuliakan Oleh Allah Malaikat itu Makhluk gaib Bentuk aslinya Hanya Allah yang tahu Kemudian diperlihatkan Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada kita Tidak nampakkan Yang aslinya Tapi Penjelmaan Kita lanjutkan Setelah azan InsyaAllah Kita teruskan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iman yang kuat Terhadap Malaikat Kita serahkan Kepada Allah Sepenuhnya Berapa jumlah Mereka Dan yang menugaskan Mereka Adalah Allah Siapa yang menugaskan Malaikat Allah Ini ada yang lucu Saya menangkap Saya menangkap Sebuah catatan Ilmu Kampung Ya Dia kirim Fatihah ke Malaikat Ila Jibril Al-Fatihah Ila Mika'il Al-Fatihah La ilaha Yang beri tugas Ya Makanya gunakan Akal sehat Kita Syaitan itu Mempermainkan Akal manusia Jibril Jibril Al-Fatihah Ketika Dia mengembangkan Sayapnya Tertutup Seluruh Ufuk Ufuk itu Apa saja Utara Selatan Barat Timur Tenggara Barat Daya Semuanya Jika Malaikat Jibril Mengembangkan Sayapnya Tertutup Seluruh Ufuk Antukah Awak Jadi Jibril Menjaga Awak Di Mungkau Awak Tugaskan Jibril La ilaha Ingat Sekali lagi Malaikat Siapa yang Menugaskan Allah Makanya Jangan percaya Kepada Tukang Sarang Ari Ya Kalau Tukang Sarang Ari Apa namanya Bahasa Nasianya Tukang Tangkal Pawang Hujan Pawang Hujan Dia bisa Menahan Hujan Bisa Memindahkannya Ketempat Lain Kepada Saya Sudah Dibukakan Rahasia Pawang Hujan Itu Panjang Ceritanya Tapi Intinya Begini Imam Al-Barbahari Dalam Kitab Syarhus Sunnah Mengatakan Setetes Air Hujan Yang Jatuh Ke Bumi Diantarkan Oleh Malaikat Ketempat Yang Diperintahkan Oleh Allah Setetes Air Hujan Yang Jatuh Dari Langit Akan Jatuh Di Tempat Yang Diperintahkan Oleh Allah Bukan Diperintahkan Oleh Tukang Sarang Hari Atau Pawang Hujan Jadi Yang Mengatur Turun Hujan Siapa Allah Memerintahkannya Kepada Malaikat Mikail Orang Yang Imannya Kuat Tidak Akan Percaya Kepada Tukang Sarang Hari Tidak Tidak Akan Percaya Kepada Pawang Hujan Singkatnya Begini Ternyata Rahasia Pawang Hujan Itu Dia Kalau Melihat Hujan Mau Turun Atau Hujan Turun Suatu Tempat Dia Akan Lamakan Ritualnya Sampai Benar-benar Nanti Dia Pastikan Bahwa Hujan Akan Berhenti Baru Dia Banyak Gerak Gini Gini Tidak Lama Setelah Hujan Memang Berhenti Memang Saatnya Mau Berhenti Makanya Kalau Bodoh Memang Dipermainkan Oleh Syaiton Jadi Orang Kuat Iman Kepada Malaikat Malaikat Siapa Menugaskan Allah Bukan Kita Bukan Kita Yang Mempekerjakan Malaikat Nasihat May Min 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 Terima kasih.